Halo Sobat otomania dimanapun berada bagaimana kabarnya semoga baik-baik saja kali ini stay at home tinggal di rumah kerja dari rumah bahkan sekolah di rumah motor pasti juga parkir di rumah ya jadi disini saya akan berikan tips buat sobat yang motornya juga di rumah biar ready saat dikendarai ya sebelumnya buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini jangan lupa dukung dengan like comment subscribe dan lonceng biar saya semangat upload video dan juga sobat tidak ketinggalan info-info berikutnya terima kasih sebenarnya tips yang pertama yaitu ya seperti coba lihat kita gunakan standar tengah karena motor yang parkir lama mungkin berhari-hari apalagi sampai berminggu-minggu biar ban motor tetap optimal ya jadi tujuannya untuk mengurangi beban bobot tumbuh pada ban ya biar tidak hanya di sebelah kiri atau kanan biar juga tidak gampang kempes juga ban ini terlalu keras ya kalau menempel terus di lantai mempengaruhi juga umur ban jadi kalau standar tengah itu akan meminimalisir lah tekanan pada bahan bahkan yang ekstrim kalau terlalu lama baiknya copot aki tapi copot aki ini baratnya copot di bautnya aja jangan akinya dicobot taruh di bawah atau dimana ya ya jadi hanya soketnya aja dicabut ini juga pengaruhi jika aki terus dipasang tidak dicobot makibatkan performanya menurun ya kalau parkir berminggu-minggu ada juga tips ganti oli ya biar balu olinya di dalam atau mungkin ya tentunya kalau sebelum di rumah kita gantikan nanti saat kita mau memakai itu sudah baru juga ada yang bilang kuras tangki Wow kalau kuras tangki ekstrim ya Hai dindak perlulah menurut saya cukup standar tengah dan panasin motor kalau bisa tiap hari ya panasin lah satu menit saja enggak masalah jadi saat motor di inginkan atau digunakan itu mesin sudah fit jadi starter sudah normal jadi motor juga sudah dihidupkan tiap hari aki juga terjaga ya karena kalau motor didiamkan begitu lama tanpa dipanesin aki juga bisa terpengaruhi ya performanya bisa drop apalagi memang aki yang sudah berumur atau memang kondisinya sudah tidak 100% tidak pernah dipanaskan jadi tidak pernah ada pengisian daya lagi aki bisa langsung merusaknya makanya motor harus dipanaskan demikianlah tips ringan dari saya kalau sobat ada tips tambahan silakan tulis di kolom komentar biar sobat-sobat yang lain juga bisa membacanya ya jadi Mari kita saling berbagi pengetahuan dan ilmu terima kasih atas waktunya salam satu aspal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati